Tanya jawab Ustadz bagaimana hukumnya menjual barang online sebagai perantara antara produksen dan pembeli apakah kita boleh menjual barang yang belum ada sama kita dan apakah boleh kita membayar terlebih dahulu kepada produksen lalu kita mengambil keuntungan saat kita jual kembali konsumen yang memberikan kepada kita Kalau Anda bertindak sebagai agen atau wakalah maka seharusnya Anda resmikan dulu posisi Anda sebagai wakalah, sebagai perwakilan, sebagai agen datang ke tempat ke tokonya itu, misalnya ke tempat toko elektronika kemudian Anda minta izin bahwasannya boleh nggak saya ikut menjualkan barang-barang ini ke konsumen saya kalau secara aklamasi dia katakan yang punya barang, silahkan pak berarti kita sudah resmi menjadi agen oleh karena itu silahkan menjualnya tapi kalau Anda hanya potret sana potret sini ya kemudian ikut menjualkan barang tersebut sementara Anda tidak memiliki barang dan juga tidak sebagai wakil maka nggak dibolehkan jangan kamu menjual yang kamu nggak punya jangan kamu menjual yang kamu tidak punya jadi untuk halalnya Anda sebagai wakil maka datangilah pihak produksen saya boleh nggak saya ikut menjualkan barang-barang ini kalau dia katakan boleh silahkan maka Anda resmi menjadi wakil dia boleh ikut menjualkan kalau tidak maka Anda termasuk dalam larangan hadis ma la tabi' ma laisa indak demikian Allahu'alam selamat menjualkan selamat menjualkan selamat menjualkan selamat menjualkan selamat menjualkan selamat menjualkan